Intro Lebih baik bangun cinta Daripada jatuh cinta Meski tak mudah Namun cinta Jadi punya tujuan Hai ketemu lagi sama saya Tengku Syafiq Dan kali ini saya akan ngasih tips and trick Bagaimana menjadi seorang penyanyi profesional Tengku Syafiq Oke jadi menurut saya Kalau mau jadi seorang penyanyi yang profesional Dan kebetulan nih Beneran juga saya ini Salah satu produser Di label recording saya After Records Dan saya berharap sekali Teman-teman di luar sana Kalau ingin menjadi seorang penyanyi profesional itu Bisa mengetahui Setidaknya Karakter vokal nomor satu Kira-kira karakter vokal gue ini Ada beda gak ya sama penyanyi yang lain Kalau misalnya Warna vokalnya sama Sama dengan penyanyi yang sudah ada Nah menurut saya itu agak Apa ya Bukan gak bisa dibilang nanti akan naik apa enggak Tapi menurut saya Kalau punya warna vokal yang berbeda Itu akan lebih mempunyakan Untuk menjadi seseorang penyanyi yang terkenal Karena gak dipungkiri Banyak contoh Kalau penyanyi cowok itu ada Raisa Nah berbeda dengan Isiana Terus kalau penyanyi cowok itu ada Afgan Warna vokalnya berbeda dengan Fidel Diano Rezeki Febian Dan menurut saya Itu yang paling penting adalah Karakter vokal Nah kalaupun bergrup Nah kalian tuh harus cari juga Cerik khasnya apa nih Kalau saya boleh bilang Kayak tiga komposer Mungkin dengan grup vokal yang lain Berbeda Karena kita memang Apa namanya Unik gitu ya Harus ada sesuatu yang unik lah Jadi kayak Tiga komposer memang mengusung nama komposer Nama pencipta lagu Istilahnya pencipta lagu Berbeda konsep gitu Nah itu yang paling penting itu adalah Karakter vokal Terus konsep yang mau kalian Berikan ke publik itu Itu apa Itu yang paling penting Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa